Lugin gue tadi tuh, lu gini-gini tuh Gua takut, pros Jadinya tuh Gue nyalahinnya nyokap gue Oh iya? Iya Waktu meninggal Aku coret-coret SD Aneh lu Coret-coret SD Gue mah digamparin bokap gue begitu Gamparin lu sekolah lu masih jauh Belum juga ngocok Hei, salahkah aku Yang jadi mau Karena melihat isi dalam rockmu Hei, kenapa kau pun mau Saat aku rayu Dan kita langsung berguling Bergerak bebas di atas pasir Ayo guling-guling Tepuk tangan ya teman-teman Matanya semuanya kesini loh Ada yang dengerin gue nyanyi Gila lu Wah ini nih Musuh-musuh disini Awas sih bang Awas lu ya dapet lu sama gue Apaan bang? Berdoa Orang berdoa sebelum nampak Nyamuk Ape dah Dapet kan lu Banyak banget nyamuk disini Oh ya? Iya Suka malingin telur kadang nyamuk Waduh Waduh gue tau Kenapa? Gimana caranya? Barang-barang bilangin Seking gila disini Nyamuk Lu gak takut apa Baju-baju begitu Juga pemain volley kan Iya takut sih Bajunya pendek-pendek Semua pendek-pendek Gue juga pendek Banti ke lu Lu gak takut di gigit nyamuk apa? Takut sih Takut lah Bahaya banget kali di gigit nyamuk Nah justru karena itu tuh Gue mau kasih tau lu nih Ada di warung gue Lu kalo seandainya Mau nongkrong Mau ngapa-ngapain Apalagi mau olahraga Kadang kan gak tau kan Lu suka volleynya dimana? Iya di outdoor Indoor Nah di outdoor itu Kadang maghrib-maghrib Lu abis latihan kan Nah itu Siapa Siapa yang latihan Maghrib-maghrib bang? Iya siapa tau kan Lu belum selesai Wah gue belum puas nih Nyemes orang gitu Siapa tau iya kan Makanya lu wajib banget Pake Sovel Korean Summer ini Oh itu aku juga pake Iya Lu juga pake ini? Itu yang Korean Summer kan Iya Yang varian barunya kan Betul Iya aku pake Ada aroma-aroma romantis Korea Bagaimana gitu Iya aku pake Aku suka banget lagi itu Nah betul Makanya gue mau kasih tau sama temen-temen Nah ini tuh penolak nyamuk Dengan sensasi wangi lembut Bunga Korean Summer Yang harum dan segar Sehingga dapat melindungi kulit kita Dari bahaya gigitan nyamuk Hmm Tapi semua nyamuk suka sih Pasti semua malu Nyamuknya cowok ya Oh Betina juga kayaknya deh Takut banget Sovel Korean Summer ini temen-temen Ini tuh mengandung pelembab yang membuat kulit tidak kering Tidak lengket dan tidak panas Nah ini cara pake Sovel Korean Summer ini temen-temen Dituangkan saja sedikit Gak usah terlalu banyak Karena mau bazir juga Baru dioles ke tangan Ke kaki Leher kalian Nah ini nih yang bagian sini nih Nyamuk tuh suka berisik di kuping kita Makanya kita kasih disini Begitu Yola Begitu Aku mau dong diolesin Boleh gak olesin aku Boleh dong Boleh dong Nih Taruh disini ya Gak usah terlalu banyak Terus Gimana gini Ke tangan Terus Kaki 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 Terus juga Nah kan sering Begitu tuh Gimana gimana Lehernya kurang tuh Nah Tuh wanginya berasa di Korea kan Nah itu temen-temen Buat temen-temen yang mau merasakan sensasi harum dan segar Serasa di Korea Wajib coba pake Sovel Korean Summer Biar bebas nyamuk Bebas gerak Mantap Bener Jadi lincah ya Jadi lincah kita Tepuk tangan dong temen-temen Buat Yola yang sudah Hadir kesini Halo Abang Gue pertama kali loh Lihat lu Gue cuma denger simpang siur Tentang lu Iya Iya bener Gue nonton lu di Boris Oh iya Betul Lu agresif banget disitu ya Memang atekas ya Tinggi lu berapa sih Sangat menyerang 181 181 Iya Lumayan lah Gue 167 Iya lumayan lah Kok lumayan jauh banget Coba lu berdiri Bro gue tuh begini ngeliat dulu Lu tinggi banget Lumayan Masih ada yang lebih tinggi bang Masih ada yang lebih tinggi Temen lu siapa Berapa paling tinggi 185 Untuk cewek ya Kalau cowok Sampai 195 Dibanding pemain basket Harus pemain basket ya Kalau volley tuh Semua agak Apa ya Rata gitu Tingginya Jadi Kalau basket kan Mungkin yang tingginya Cuman center doang Misalkan Kalau kita tuh Hampir semuanya rata Tinggi-tinggi gitu Begitu Dari lengan lu ya Gue gak kebayang Kena semes sama lu Mau cobain Yolah ini lahir di Bandung 16 Mei 1994 Betul Dua berapa umur lu berarti? 29 29 29 Atlet volley tuh Boleh nikah Umur berapa sih? Iya terserah dia lah Gak ada kontraknya Oh gue kirain kan Kayak ada kontrak profesional Lu di tim kayak Sampai pensiun Gak boleh Kasihan banget Iya siapa tau 19 tahun udah nikah juga banyak Oh iya Iya Kalau lu kenapa belum? Udah Tapi belum lagi Hah? Lu udah Tapi belum lagi Gimana sih? Oh gue kan gak tau Makanya gue nanya Makanya gue nanya Udah Waktu umur 23 Umur 23? Lu sempet nikah? Punya anak? Punya satu Oh cewek cowok? Cowok Siapa namanya? Rumi Rumi? Rumi Oh pantasan di bio itu lu bikin Rumi ya? Iya Betul Berapa umur sekarang? Mau ke 5 tahun Desember nanti Oh hampir sama gede lah Mereka anak gue Oh iya Ketemuin dong Oh boleh Biar kita juga sering ketemu Main-main lah Terus di Bandung dia aja? Di Cirebon Oh di Cirebon Lu orang Cirebon? Enggak Oh sama bapaknya Aku Orang Bandung Lu orang Bandung Bapaknya orang Cirebon Iya betul Oh ya sudah Belum ada memutuskan mau menikah lagi? Tidak mau Pusing Kenapa kita bahas pernikahan tiba-tiba ya? Sorry Sorry Karena ya Gue mikir lu umur 9-4 gitu ya Belum menikah gue kirain gitu Pengennya juga gitu sih Semoga secepat ya? Gak mau Jangan lah Gak mau cepet-cepet? Gak mau nanti lagi aja Lu lagi happy sendiri? Iya Kayak lagi di fase Ternyata sendiri itu ya Gak Not bad gitu Kayak Gak usah Ngurusin Orang Kayak kita Apa ya? Masa sih? Masa sih? Ya kan kalau misalkan kita pacaran Atau kita punya relationship Itu kan harus Ngehargain satu sama lain Ngejaga perasaan lah Itu tuh kayak Itu effort loh gitu Dan gue lagi Gak pengen effort Lu kayaknya trauma deh Mungkin Tapi gak tau ya Karena kan Ya gak tau Berarti lu harus nyari pasangan yang sama tinggi dong ya? Gak juga Loh kayak yang kayak gue nih gimana? Malu tau? Pun gue single nih Kalau dudukan Lu mama gue Wajibin gue Masa gue jalan Lu bayangin gue jalan Kayak bawa Emak gue Tapi pernah Tau aku pacaran sama yang lebih pendek Tingginya berapa? 172 gitu 172? Mayan lah ya Ya tapi kan lebih pendek Tetap Itu paling pendek Yang pernah lu pacarin Yang paling pendek Nah iya kan Hei bocah tinggi Iya kan Itu paling Wah berarti Buat temen-temen nih 160 lu mau coba gak? Gari pacar Gak apa kan? Kita kan duduk sama ini Ya duduk sama Berdiri beda Duduk sama rata Tinggi sendiri-sendiri Ya makanya nanti Kalau jalannya sendiri-sendiri Nanti waktu udah ketemu di tempat Baru bareng lagi Gitu kan Baru berapa hari ini Gue riset-riset tentang lu Itu karena gue tau Bintang tamonya Di PWK ini Akan kedatangan Yola Udah berapa minggu Atau berapa bulan Kita pengen dia ya Cuman So sibuk loh Enggak kan kemarin masih tanding Masih tanding? Iya Tanding launch siapa kemarin? Kemarin terakhir tuh EVC Se-Asia Se-Asia? Iya Menang gak loh? Juara dua Juara dua? Wow Kalau di volley-volley gitu Ada posisinya gak sih? Ada dong Ada dong Ada Lu posisi apa? Gue spiker Spiker tuh apa? Spiker tuh tukang cemes Tukang cemes? Cemes Tukang mukul Kalau servis lu gak ya? Servis juga Full servis Gue kemarin di servis Siapa tau melambung gitu Nanti aku ajarin servis ya Iya udah Boleh Boleh Dibanding di semes ya Mending gue di servis sih Bener Bener Gak salah Lu main volley udah lama? Dari kecil emang? Lama sih ya Dari kecil? Dari kecil Dari kelas 6 SD Main volley Dari kecil banget Dan itu udah jadi cita-cita Langsung Gue harus jadi Enggak Itu tuh karena Kayak dipaksa Pertamanya dipaksa Kan nyokap tuh Atlet volley juga kan Terus kayak Di sekolah itu Lagi ada Apa ya Pertandingan antar SD gitu Jadi aku dipaksa gitu Udah ikutan aja latihan Lu kan tinggi Gitu-gitu Sama guru olahraga Terus waktu ikutan Tiba-tiba juara satu Terus gue dapet predikat MVP Kayak Keren juga gue ya Latihan lah gitu Jadi latihan deh Akhirnya Karena ada pemacunya ya Karena lu jadi pemain terbaik Dan Bokap tingginya berapa? Pendek lagi bokap gue Bokap berapa? 1,7 Eh 1,6 Kayaknya 1,6 Sama kayak gue Mungkin Udah gak ada Soalnya jadi gue gak bisa Ngebandingin Oh oke oke Sorry 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 Mungkin ketemu sama Gak apa-apa gak apa Mungkin ketemu sama nyokap gue Ya bener Lagi ngopi mungkin Dan mereka jadian Berdua di atas Paul ini kan keturunan dari nyokap Iya Berarti tinggi nyokap? Nyokap tinggi 1,70an 1,75 Kayak segitulah Dan lu berapa? 1,81 1,81? Iya Saudara-saudara lu juga tinggi-tinggi semua? Gue Saudara dari Selain nyokap Apa dari nyokap gue? Dari nyokap lu lah Gue anak tunggal Gue anak tunggal Oh dari nyokap ada lagi? Emang diambil semua sendiri Gitu loh Wow Anak sendiri Dilatih sama atlet Voli Dan jadi Atlet voli beneran Iya Gitu Hidup gak sih jadi atlet voli ini? Yol Hidup Ini hidup Iya maksudnya Iya 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 Orang di pinggir jalan nyapu juga hidup Iya kan Betul maksudnya Jadi gimana ininya aja Atau takaran Iya betul takaran ya Orang bersyukurnya seperti apa Benar Tapi untuk menjadi atlet gitu Banyak ketakutan Orang buat jadi atlet Wah takut di masa tuanya Gak punya pekerjaan Iya ya Kalau menurut aku Menghidupkan Menghidupkan Kita jadi atlet Apalagi sekarang ya Sekarang tuh makmur banget atlet Gitu Jadi emang Menghidupkan tapi Bagaimana kita Punya rencana selanjutnya nih Kita kan jadi atlet pasti ada Waktunya dong Entah itu umur Entah itu cedera Ya kan Jadi kita harus ada plan B Mau ngapain nih selanjutnya Gak mungkin Kan lu Apa Mandangin medali doang Di rumah gitu kan Cuman Lelang jersi gitu Gak mungkin kan Iya Iya kan Jadi harus cari Plan B gitu Entah Entah invest Entah berbisnis Betul Oke Dan rata-rata umur orang Buat pensiun Kalau cewek Cewek tuh di 3-4 mungkin ya 3-2-3-4 Oh di atas itu Servisnya udah kurang tuh Iya Servisnya udah agak kendor Betul itu Jangan kemana-mana pikiran kalian Maksudnya agak kurang Iya Udah gak bertenaga Betul Gimana rasanya jadi atlet terkenal Wah Emang iya Capek gak lu Iya terkenal lah Kalau gak gak diundang Gue coba Kenal atlet volley tuh Lu sama pemain luar tuh Sering banget di explore gue Yang mana Zehra Nah Zehra itu Itu tingginya berapa sih Lebih tinggi dari gue Enggak Kayaknya 1.9an deh Zehra Tinggi banget Iya itu yang sering Keluar di explore gue Gue tuh seneng gitu Nonton-nonton Atlet volley Cewek Temen-temen Bagus Jersinya kan Gue ada seharian nonton Atlet volley Gue seneng nonton volley Ternyata explore gue Abis itu Volley semua Cewek Ngomel bini gue Kan gue seneng Olahraga Anjir kenapa dia omel Kenapa kamu liat-liat ini Wah Gue smashnya Bagus Tapi gue liat di instagram lu ya Kayaknya lu deh Celananya yang paling pendek Iya memang Gue akuin Iya memang Dan gue suka Suka bagi orang lebih luas Lu? Iya Kalau untuk aku ya Kayak Kan volley kan geraknya ada Kalau defense Sampai jatuh-jatuh Gitu-gitu Mungkin untuk yang lain Gombrang Terus pakai calonan panjang Daleman lagi Itu fine Tapi kalau buat aku tuh Enggak Aku risih Emang orangnya Emang agak Tapi Tapi justru itu Lu suka nonton instagram lu Jadinya Iya kan Lu jadi ngeliatin terus kan Manyan Lah kan gue riset Gue riset Gue riset Pas gue Ah udah Tapi gimana ya Aduh Yolah Tapi banyak gak orang Gangguin lu di DM Dengan Dengan lu begitu ya Atlet Penampilannya Banyak Banyak dong Ada yang nyuruh gue Pakai kerudung Ada Iya Iya Netizen tuh lucu-lucu kali Apa katanya Pakai kerudung dong Iya Kayaknya Kalau kayak Kalau pakai kerudung Itu cantik deh Gitu Gitu-gitulah Cuman lucu-lucuan aja Aku sih Terus lu coba Enggak Enggak keidean Memang Yang cintang biru Ada gak yang gangguin Gue barusan ya Iya Tapi gak ganggu sih Gue salam kenal Dari Yola malah Yang duluan Iya itu tuh Sumpah Gue baru nonton podcastnya Sumpah beneran Iya Gue kan depan kasur Gak TV kan Terus langsung Lu lagi ngobrol sama siapa ya Di podcast itu Banyak banget Soalnya yang mana ya Sama adek Lu kalau gak sama Oh sama adek gue ada tuh Adek gue disitu tuh Iya Oh iya itu tuh Nangis kan lu tadi Oh itu yang di close the door Yang dia nangis Iya Iya betul Nonton itu terus Kayak tiba-tiba Lah kok nge-follow Kata gue gitu Memang ada orang Lu lagi nonton Tiba-tiba Itu lagi nonton Connect namanya Lagi ditonton lu bro Tiba-tiba di follow Dan gue di fallback Terima kasih Nanti kita dem-deman lanjut ya Boleh Istriku ini adalah pekerjaan Menghibur adalah pekerjaanku Profesional ya Profesional Anak gue dua ya lah Oh iya Cowok dua-duanya Cowok dua-duanya Manta 6 tahunnya sama besar tadi Kita jadwalkan ketemu ntar ya Paling kalau anak cowok kan Ketemunya dimana sih Di Oyo Itu lebih gak ke anaknya ya Anak emang di teras Astaga Nih Ada pertanyaan yang mungkin Lu Dengan Lu bilang tadi Bapak lu udah gak ada Umur berapa itu 2015 Yang umur berapa siapa Gue apa bokap lu Oh gue Bagaimana 15 tuh berapa ya Kehilangan banget gak lu Iya Banget Itu Soalnya kan gue gak deket ya Sama bokap Ini baru ini gue bahas-bahas Orang tua-orang tua meninggal Tapi sama cewe gitu Biasanya sama cowok Masa Nah kan Gue juga kehilangan nyokap Adek gue tuh Wah parah banget Lu juga begitu Soalnya Kalau Posisi aku Aku kan gak pernah deket Sama bokap kan Kayak mereka udah cerai Dari gue Kayaknya SD deh Kelas 2 SD Terus kayak Gue Gak pernah Chattingan Gak pernah ngobrol Gak pernah Apa ya Anak ke bapak gitu Gak pernah Kayak Gak berasa begitu ya Gak berasa Kayak canggung Gak bisa Sampai segitunya Terus kayak Kalau di klub cowok lu sering Wah Bukan lagi Jadi gitu ya Perasaannya Karena tidak pernah Sentuhan bapak Terus tuh terakhir tuh Bokap kan gak SMS Iya masih SMS-an dulu kan Kayak Lagi ini ya Lagi di TV ya Papa nonton nih Gitu-gitu kan Gue lagi jadi Apa Bintang tamu Di Acaranya TV gitu Terus kayak Iya pah Gitu doang gue balasnya Setelah sekian lama Dia baru SMS itu Iya Terus kayak Oh yaudah Iya sukses ya anak Papa sayang sama kamu Blah-blah-blah Gitu Aku gak jawab Lu gak jawab Gue gak jawab Kenapa? Ya karena sedingin itu Gak ada koneksinya Gak ada sebutuhan Kan dia bilang Papa sayang kamu Iya-iya ngerti-ngerti Cuman kayak Ya udah sih It's only words You know like Ya itu cuman Kayak SMS Iya paham gue Iya kan gitu Jadi yaudahlah Ya nanti juga ketemu Ketemu gitu loh Dan dia meninggal Lu nyesel gak? Iya Nyesel banget Itu kayak Itu dalam setahun lah Gue liatin chatnya itu kayak Ini harusnya gue balas Nah itu dia tuh Ini harusnya gue balas deh Kayak Iya yaudahlah juga sayang sama Papa gitu Gue gak pernah ngomong kayak gitu Sekalipun lu gak pernah? Lu merasa ada kebencian dulu? Enggak gak benci Tuh kayak Kayak hampa aja gitu sama dia Iya karena Emang gak ada koneksi aja Enggak tapi gak benci Gue sayang banget sama bokap gue Tapi gak bisa tersebut gitu Iya Jadinya tuh Gue nyalahinya nyokap gue Oh iya? Iya Waktu meninggal? Waktu Enggak bukan karena Bukan Sebelum meninggal juga kayak Ngapain sih? Kenapa aku gak pernah di Apa ya? Disodorin gitu ke bokap Ayo deket sama bokap lu lah gitu Wah anjir Gitu Ini gak Bukan mungkin Bukan karena gak pernah ya Emang Ya nyokap juga mungkin Ada cerita sendiri Entah ya Yang tidak bisa diceritakan ke lu Gue juga gak maksain toh gitu Jadi kayak Ya penyesalannya di gue sih Pada akhirnya gitu Kayak harusnya Buat temen-temen Makanya tuh yang tidak deket sama orang tuanya Iya Mending dari sekarang ngomong Sayang gitu Sayang Benar Nyesel pasti bro Nyesel banget Wah berat juga ya bahasa orang tua ya Bahas Bahas Mau minum apa? Boleh gak? Mau minum apa? Mau minum apa ya? Ada apa nih? Ada kopai Kopi kali ya Kopi? Kopi kali ya Boleh kopi Cabut sendiri disini tapi mah Oh bikin sendiri Bukan Biar gue aja deh Gak apa-apa khusus cewek Biar gue aja Iya kan Ini nih Yang mana? Ini 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 Iya Iya Oh gini rasanya sedekat ini Makan Enggak Enggak mie Enggak Pengen sih tapi kan lagi gak olahraga gitu Takut banget Lu emang gampang ngedut emang? Iya Wah ini serius banget ya sini Iya Yanti Yanti ini Kopi Sama gue Gue juga harus ngopi lah Gila Kalo gue gak ngopi Masa gue gak ngopi Tangut banget nih ambil kopinya begitu Nih Nanti kopi gue gak mie juga Terima kasih Mbak Yanti Terima kasih Yanti Gokil Kalo Yanti tingginya berapa ya Yanti? Seratus Tiga dua Dia Gak bisa Memain wahana di dupan dong Katanya lu mau berhenti ya Folly ya tahun ini ya? Mau pensiun? Lebih ke timnasnya sih Oh iya lu timnas ya? Iya Gue kayak Kenapa lu mau berhenti membela Indonesia ini? Kayaknya Udah saatnya buat Adek-adek gue deh gitu Kayak Wih Kakak-kakakannya ngasih jalan nih? Enggak sih Emang udah dibuang aja Gak tapi benar Kayak Ya gue juga nyadarin emang Sekarang kan udah turun Performsnya gitu kan Lu ngerasa gitu? Iya Kayak Soalnya kan gue ada cedera kan Kayak Cedera apa? Bahu Cedera bahu sama Kemarin tuh lutut Yang sebelah mana sih? Yang sebelah kanan Oh sebelah situ Itu kenapa patah? Enggak Sobek Sobek terus kayak Botoknya? Sobeknya tuh banyak Titiknya banyak sobek gitu Terus kayak bursitis gitu Jadi si Apa ya Kan kita kalau Tulang sama tulang tuh ada Apa ya Yang Kayak Bumpernya gitu loh Persediannya? Iya Nah si itunya udah abis Jadi tulang gue ketemu tulang lagi Ngerti gak? Karena keseringan begini? Iya Jadi itu sakit banget Jadi power gue udah ilang Enggak Enggak Seperti dulu gitu Wah itulah Susulitnya Atlet ya Eh ini Si Antti tadi nanya Mau kopi es Panas? Panas aja Panas 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 si Antoy Gue juga panas Biar makin panas Dingin tau disini Gue yang kepanasan Iya kan? Berr Gue tuh ya Jujur gue ya Gue tuh kan podcaster Sudah Jadi podcaster tuh Sekitar 2 tahun lebih Baru pertama ini Gue liat Orang Pake baju begini Selamat podcast Serius Ini pembelajaran juga Buat gue Bener Tahan iman apa enggak Betul Yang sulit tuh Mata Mata gue tuh kayak Turun Oke kita balik lagi ya Masalah cedera lu Gara-gara itu Performa lu turun Iya Kalau menurut aku ya Soalnya kan Kalau dulu Gue tuh lebih ke power Mainnya tuh Jadi Ya speednya Masih sosok Cuman Power Iya keras banget Dulu tuh gue Seneng gitu Kalau ngenain Muka orang Atau Bengkakin jari orang Seneng gitu Happy lu begitu Iya emang Happy Menyakiti orang Memang Agak sadis ya Emang Agak hardcore ya Agak hardcore ya Tapi gue pernah denger ya Lu katanya Pernah pingsan Di saat Proliga Pingsan lagi main Iya Kenapa Gert aku Gert kan Kalau Gert itu Dia Apa ya Kayak Ulu hatinya tuh Naik ke atas kan Sesek kan Iya jadi sesek Jadi itu udah Udah ilang aja Sebelum main udah berasa Enggak Pas main Pas main Berasanya mungkin Kan aku orangnya tuh Tipikal Kalau mau tanding tuh Gak bisa makan Karena kalau makan tuh Kayak Ya muntah Bisa muntah gitu Terus aku gak makan Mungkin Itu lagi Gertnya lagi naik kan Terus kayak Muntah Enggak gak muntah Pingsan Kan 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 gak makan Pingsan itu udah Biru Aku kan diliatin videonya Kayak biru Terus Nah di aku tuh Turun sampai 30 gitu Kalau gak salah Udah masuk rezon Di UBD nya Gue tuh gak pernah pingsan Gimana rasanya Ya gak ada Ilang gak tau Oh bukan pingsan Gue tuh lemes doang Karena ngeliat Nyokap gue meninggal Terus gue lemes Bentar aja Tapi gak pernah yang bener-bener Blackout Blackout Lo kayak tidur berarti Hitam Hitam Selama tidur berasa sakit Enggak Enggak Ilang aja Gak ngerasain apa-apa Ilang kayak deep sleep Wih gila juga ya Pingsan-pingsan begitu ya Sekali itu doang Lo pernah pingsan Kalau Gara-gara Gert Iya Sekali itu doang Sekarang Gertnya gimana Gak pernah sih Aku lagi tanding Tiba-tiba pingsan gitu Gak pernah Drama banget Iya makanya kan Orang-orang Kayak di film-film gitu Aku tidak kuat Tapi aku harus Membelak lebih ini Tapi aku pernah Kayak gitu Aku mau pingsan Kan lagi di gym Terus kayak Udara kan ngaruh kan Untuk kayak Apa Ngatur pernafasan Di gym tuh ngaruh Nah itu aku kayak Gak ada udara Terus kayak capek banget Itu nge-gym Udah Kunang-kunang Udah burem Tau gak sih Kayak TV yang Iya-iya TV rusak gitu Banyak semutnya Udah kayak gitu mata gue Tapi Gengsi gue gede banget ya Tidak Gak boleh pingsan Gue jalan aja gini Lu tuh kompetitif banget Orangnya ya Parah Bukan kompetitif Gengsi Beda-beda Iya sih Lu gak mau Gengsi banget Gue Gak mau terlihat lemah Iya lemah banget Gue masa atlet Pingsan gitu kan Langsung Duduk-duduk Duduk Baru aja Udah enakan dikit Baru lanjut lagi Tapi gak ada yang tau Itu aku mau pingsan Padahal lu udah kunang-kunang Udah parah Itu udah gak bisa lihat aku Sekarang gue yang kunang-kunang nih Geser kanan dikit katanya Nah oke Mantap Gokil ya Jadi atlet tuh berat juga ya Berat Latihannya Bener Waktunya gak udah Buat pacaran Buat main Keluarga Itu tato apa itu? Waduh yang ini Jangan dibahas Boleh gak? Kan lu Neliatin disini Gimana ceritanya Bener Ini tuh tato Sally Zombie gitu Oh Makanya mau di cover apa? Lu banyak banget yang cover Itu dihilangin Diapus Iya ini diapus Karena ini Ini tato pertama aku Ini Itu tato pertama lu? Nama belakang Gue kirain lu ini Apa yang kayak di Bali itu dipasang Terus sama lama pudar Enggak dong Tapi pertamanya tuh ya Iya Itu tuh temporari Iya kan ada tuh tato-tato di Bali gitu Sama lama pudar Terus gue Pertamanya itu temporari Aneh ini Itu pertamanya temporari Terus kayak Itu kan kelas berapa aku ya? 2010 2010? Iya SMA dong? SMA Kelas 1 Atau kelas 2 gitu Kayak Udah kepikiran bikin tato aja? Loh bukan lagi Gila Gue anaknya emang kan gini Gue bilang Sengklek Gue dari SMP gue pengen Sumpah SMP itu gue tindik lidah Tindik pusar Masa? Bener Ini dari SMP Gue juga sih SD juga kayak Kan SD gue tuh deket mall kan Terus kayak lagi bolos Gue bolos ke mall Tindik gue Tindik? Nambah satu lagi? Nambah satu Itu tato pertama ya? Iya Tato pertama Kenapa lu hapus? Temporari Di pantai-pantai Biasa kan Kan gak berani Terus kayak Kayaknya keren deh Kalau gue tato Kayak kan langsung ada ide Buruk di kepala Terus lagi jalan sama temen-temen Aku misah sendiri Aku mau itu ya Mau nyari makanan dulu Di sana gitu kan Oh yaudah yaudah Nanti kabarin ya Kabarin waktu balik Udah hitam banget kan Kayak ada merah-merahnya kan Kalau abis begas satu kayak Lu ditato ya Temen-temen langsung nge-shocknya Ih parah banget Lu temen aku sekolah gimana Blah-blah-blah Nyokap lu gimana Gue gitu aja Mana agak miring ya Agak kesini Gue liat tuh Agak kesini dia Enggak Oh lurus Lurus Iya tapi Kenapa lu hapus? Iya Kalau aku pikir sih Disini tuh kayak Kotor aja Gitu Tapi dulu ya bodo amat Dulu bodo amat Merasa kerir lu Iya Keren banget gue Pakai baju-baju begitu terus lu dong SMA kan Ditato Ih keren banget lagi gue Gitu Terus waktu Kayak udah gede Kayak apaan sih anjir Ih alay banget Alay banget Tahun berapa lu hapus? 2015 Ah Berapa tahun yang lalu Masuk ya nanti Wewe Nanti Grogi ya Terima kasih Kopinya Aduh Abang Grogi ya Bukan Gantinya tiba-tiba nih Dari tadi nih Belum gue ambil Udah digeser Nih Gue dipanggil abang 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 Grogi ya Kayak dimana gue gitu Abang Grogi ya Memang biasanya dipanggil apa Memang biasanya dipanggil apa Panggil prasajar Panggil abang Keren panggil sayang Wah Langsung makin gondor Jenggot kali ya Orang tua bilang apa lu betato SMA gitu Gak bilang Nangis Nice dong Nangis Lu kasih tau Betato Nggak dong Nggak gitu dong Lu lagi mandi gitu Iya lagi mandi Ketawanya tuh lagi mandi Awalnya lu tutup-tutupin Enggak kok ini temporari gitu Terus lama-lama Coca gak ilang nih Temporari Nangis lah dia Nangis dia nangis Kamu tuh katanya Kamu kan anak satu-satunya Kenapa kamu begini Karena saya tidak punya bapak Gak banget Di perut lu juga ada gue liat Ada Itu apa itu Kayaknya ular naga Bulu Bulu Oh sampe Bulunya sampe ke perut Iya Di dada juga ada Disini di rips Banyak Tapi aku terus jadi Kecil-kecil Tato lu ya Nggak Medium Jadi kalo sekarang Sukanya yang dalam-dalam gitu Jadi nggak Kalo keliatan dikit Orang penasaran Ya apaan tuh Masa Berarti harus unboxing kan Gitu kan Emang gue ada beberapa tato Disini gue di dalam Nggak di dalam Nggak ada yang kelihatan gitu Ini doang nih Lu kenapa nggak nambah lagi Mau Nambah segini Badan lu kan berdiri tuh Jangan dong Kayak gini lu Kayak pemain Smackdown Ada tuh siapa namanya Sina 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 Aduh bro John Sina Bukan eh bukan Sina Siapa gitu John Sina mau nggak ada tato nya Lita Lita ada Lu tau Smackdown Tau lah Lu suka juga Smackdown juga ya Iya lah Keras lu ya Kan kalau Iya kan Tahun-tahun segitu kan Ken lu tau Ken Tau Yang mana Yang pake topeng kan Iya dia tau Gimana gaya masuknya Gini lu Duh Sina kan Espak lu tau Espak Tau nggak lu Espak Masa Espak nggak tau Triple H Tau Iya Betul Wah gila ya Kenapa lu suka Smackdown Udah bahas itu aja Kenapa lu suka Dulu kan aku tuh Saudara-saudara tuh cowok Banyaknya Dari bokap Jadi kalau ngumpul Smackdown lah Main apa Skateboard Tony House kan Dulu kan Iya-iya main PS gitu Iya Gitu-gitu mainnya Aku dulu Berarti lu main-main game PS1 juga dulu Main lah Tapi ya gitu aja Nggak jago Yang paling dibully Ya karena mungkin karena lu anak sendiri kali ya Iya Terus ketika ketemu temen lu tuh happy banget Benar-benar Gimana ya rasanya Sendiri doang di rumah Gue kan punya ade gitu Bisa gue tonjok Dia bisa nonjok gue juga gitu Gue punya ade cewek Lu sendiri kan Sendiri Tapi mungkin karena udah terbiasa juga gitu Jadi yaudah Mau gimana Makanya melampiaskannya nyari pacar yang banyak Wah enggak dong bercanda Nggak itu bener Itu sudah bener Ya wajar lah Secakap lu ya wajar lah Lu banyak cowok ya Nggak lah Nggak boleh Boleh-boleh aja Kok selagi belum nikah Boleh aja Kalau FPP boleh Ih Oh my god Lu tuh SMA dimana sih? Di Bandung Oh di Bandung Di Pasundan I Anak XTC XTC Itu sekolah negeri? Swasta Pertamanya tuh aku negeri Di SMA 10 Terus kayak Berantem sama guru Berantem sama guru Berantem sama guru kimia Oke gue sudah Ini berapa menit ya teman-teman Sudah berapa menit? 27 menit gue sudah mulai memahami elu Lu emang Emang Bandung banget Ya sama kayak gue nih Persis Iya kan? Tapi bisa konsisten jadi atlet Ya gitu lah Sampai pelatih aja tuh kayak Aduh Yola Aduh Yola gitu Kayak Udah paham deh ya Kadang tuh ada yang Yola aman nggak ya Ini buat tahun ini gitu Aku tuh suka kabur Jadi kalau misalnya aku marah Aku nggak suka ini Aku kabur dulu gitu Oh Dulu tapi sekarang ada Misalnya ada taktik yang lu nggak suka Atau gimana gitu Terus kalau gue nggak dimainin Gue kabur gitu Lu kayak Ronaldo ya Gue so jago banget dulu sumpah Tapi lu jago Gue akuin pasti Lu masuk timnas Iya gitu aja lah Berarti lu salah satu pemain terbaik Voli wanita Iya Ya wajar lu punya ego yang besar Iya kan Nah itu tuh kayak Gue nyadar itu Kayaknya jelek deh Gue nggak boleh kabur-kaburan mulu gitu Jadi Biar mindset kepelatihnya juga aman gitu Sekarang jatuhnya lu udah Senior ya Senior Senior banget lu Di umur 29 Adek-adek lu umur-umur berapa tuh Yang baru-baru masuk tuh Yang 17 16 Ada yang 16 paling muda 16 sekarang Terus ya kebanyakan sih di 21 19-an Kebanyakan SMA suka bolos dulu? SMA gue emang nggak pernah sekolah Kan udah timnas Oh bukan karena cabut Bukan Tapi waktu masuk ya cabut Ya cabut juga namanya itu Tapi nggak sering Karena kan Suruh hidup di luar ya Ih seru banget lagi Wah sama aja Gue cabutnya kemana coba? Main di sekolah Sorry ini tidak baik ya teman-teman Ini tidak baik ya teman-teman Jadi ada beberapa orang yang sama kayak gue Atau kayak Yola gitu Mendengarkan guru tuh nggak tau kenapa Ngantuk Iya ngantuk banget Dan tapi ketika kita berkegiatan Ada hal-hal yang bisa kita banggakan Iya Betul Anaknya nggak bisa diem memang Bener Tapi tidak baik teman-teman Tapi nggak bodo-bodo banget sih Bener Karena kita pinter Ini kita tuh Kepinteran Boca mantep Boca mantep Boca mantep Udah pake anting ke sekolah SMP gue Yomelin guru gue tuh seneng Kamu pake anting Trouble makeup banget Kamu mau jadi apa kamu? Kamu akan jadi sambal masyarakat Iya Gue semua orang melihat gue Bener-bener Aku juga gitu Kayak dulu kan potong rambut kan Nggak boleh aneh-aneh Poni gue gue giniin Bikin kayak om daddy Astro boy Astro boy Bukan Astro boy itu om daddy dulu Om daddy ke buzzer dulu Bukannya bawa otak ke belakang Iya kan begini juga kan Kan begini juga tuh Iya ya Iya Iya Astro boy Astro boy Gua kan suka anime kan Gua ngikutin Astro boy Dipanggil lah ke BK Kamu kalau mau kayak itu Kan sekolah gue sekolah favorit kan Kamu kalau mau sekolah disini Mau gaya rambut kayak gitu Jangan sekolah disini Blah-blah Aku ya Bodoh amat Gitu Bodoh amat Suka cari perhatian bro Gitu bro Nggak tahu kenapa Di omelin makin jadi Tapi kalau dikasih tau Nah tolonglah jangan gitu Nah itu gue tuh Lemah gue digituin Tapi kalau Kamu ya begini-gini Dasar kurang ajar Wow Ajar Makin ditentang ya Iya Tapi lulus SMA Lulus Lulus dong Lulusan sempet Coret-coret Nggak ikut Nggak Nggak ikut Nggak ikut Soalnya lagi Iya itu lagi TSE Iya lagi Tapi emang nggak Aku coret-coret SD Aneh lu Coret-coret SD Gue mah digamparin bokap Gue begitu ngaparin Sekolah lu masih jauh Belum juga ngocok Tapi beneran SD lu SD Kok bisa SD siapa yang ide Iya Anak-anak Kepada kayak Eh coret-coret Tanda tangan Tanda tangan gitu SD itu SMA-nya nggak ikut SMA-nya nggak ikut Karena latihan Iya lagi Timnas Jadi kita tuh Kalau timnas tuh Sekolahnya Di asrama tuh Ada sekolah malam gitu Jadi di transfer Nilainya gitu Meskipun nggak sekolah ya Tidur juga Akhirnya mah Abis latihan Capek Ada privilege lu berarti ya Iya Iya kan Sama kayak temen gue SD dulu tuh ada Dia atlet renang Kakaknya Kibran Samudera Gue masih inget Nama temen SD gue itu Jadi kakaknya atlet renang Tiap hari Anjir kadang baru masuk Hari Selasa Dia udah keluar Balik lagi Semen depan Iya terus Karena ini nih Buat prapon Atau apa gitu Wow Lu juga begitu ya Lu prapon-prapon gitu Juga ikut Ikut-ikut Ikut semuanya Udah selesai semua ya Udah Juara terus lu ya Gue 2012 Sama 16 pon Juara Mas Semua Makanya itu So jago jadinya Ngerti gak Karena emang jago Wajar lah Kalau orang Orang jago So jago ya Mau diapain Tapi sekarang Banyak tau netizen yang kayak Cantik doang Gak ada prestasinya Gue kayak Lu tuh kesel gak digituin Gue pengen menunjukin medali gue semua gitu Tapi kayak Gak worth it Buat apa Buat apa Kemenangan apa yang paling Memorable sama lu 2017 Seagames Kita dapet perak Kalah sih gitu di final Cuman kita perak Tapi lu puas gitu Baru dapet perak lagi Pake A ya Jangan pake E Itu menang gara-gara lu ya Gue main Lu kan kalo gak dimainin ngambek kan Bener Terus ya tuh emang Pelatihnya tuh Chess banget sama gue Love, hate, relationship gitu Kekalahan yang paling Apa ya Ya kalah ya Semua paling lah Pasti ada salah satu lah Gue tuh orangnya Susah berekspresi tau Kayak nangis gitu Orang-orang kayak kalah pada nangis Gue tuh Lu tetap santai aja Santai Padahal hati lu hancur Gak, gak, gak Santai Karena gue Pikiran gue kayak Ya ini kan pertandingan Ada kalah ada menang gitu Kalau menang ya disyukuri Ya kalah juga harus disyukuri dong gitu Makanya kemarin kan Gue di pro liga kan Gue juara dua juga kan Terus kayak Kita tuh abis itu Abis kalah tuh briefing gitu Kayak semuanya pada nangis Sampai Beleran lah gitu Gue kayak Gini sendiri Santai Terus sampe Lu gak nangis sih Santai aja Emang empati lu gak ada ya Hilang empati gue Empati lu gak ada ya Kita ada STMJ subscriber Tanya, mari jawab Boleh Sini Nah Dari Dari Ardeidra Manganang Wow Seberapa banyak Manganang apa? Nama orang Hah? Nama orang Manganang Aprilia Manganang Aprilia Manganang Apa? Satu klub sama gue Oh iya tau gue Yang jadi cowok Tau 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 Yang akhirnya Dikasih apa sama pemerintah gitu Aprilio Namanya jadinya sekarang Aprilio Manganang Seberapa banyak kenangan main sama Kak Manganang? Banyak banget Soalnya aku tuh satu klub di Bandungnya Di Bandung juga satu klub Dia kan Dia datang ke Bandung tuh 2011 Terus Sampai Terakhir tuh 2000 berapa ya April main April main 2000 berapa kok Ya segitulah Itu terakhir ketemu Terus kayak Dia kan banyak masalah Enggak banyak masalah sih Kayak Dites lah Tes Iya kan Dites hormon lah Kalau sebelum tanding Di cek ini cek itu Kayak Aku tuh merhatiin gitu Kayak Berat sih Jadi April banyak banget ceritanya Sama dia Kecurigaan orang atau apa gitu Dan akhirnya sampai mungkin April pun Memutuskan untuk Ganti Kelamin Juga mungkin karena capek kali ya Dari awal lu udah tau Kalau Manganang Cowok? Pas kalau lu kenal Kalau cowoknya sih Gak tau ya Cuman kayak Ada kelainan di hormon Ada tau Aku tau Gitu Tapi kalau Buat dia jadi cowoknya Aku gak tau Lu gak tau Kan yang lain tuh pada Malu ya Kalau ganti baju sama dia Aku sih cuek Aku paling cuek sama dia Lu paling cuek? Iya terus dia aja Suka godain Lu gak takut apa deh sama gue Enggak ngapain kata gue Aku juga mau jadi mau Aku jadi boket banget Aneh banget gue nih Katanya lu gampang gendut Iya makanya Berat lu sekarang berapa? 75 75 Ya wajar lah Dengan lut setinggi ini Tapi ini tuh 75 tuh tanpa otot Jadi kayak Ini gendut Ini tanpa otot ini? Lu pernah lebih gini lagi dong ya? Iya Lu aja jalan gini loh Enggak Enggak Gini agak Iya iya Sumpah Gualnya tadi lu Pas Gak ada belakang punggung lu tuh Kayak Gini gini Gue tuh takut tadi tau Gak ada belakang punggung lu tuh Makanya itu tau Lu gini-gini tuh Gue takut Bloss Tinggi warna gede Wah Itu insecure loh aku Wah ya? Iya Tapi kan namanya atlet Iya 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 Tapi kan aku hidup di Indonesia gitu Yang notabene yang gak setinggi ini gitu Iya bacil-bacil semua Betul Jadi lu agak insecure Ketika lu terlihat tinggi sendiri gitu Iya lah Kok iya? Gue bisa dapet pacar gak ya? Gue bisa Oh lu ada kepikiran gitu? Siapa yang mau sama gue ya? Iya Ada gak ya mau sama gue Terus gak laku-laku lagi Betul gue bilang tadi Gue single lu mau sama gue Gue mikir Apa kata netizen anjir? Mau aku caci? Wah dia belum ketemu sama Arif Alviansa nih Lu injek dia masih Ada Arif Alviansa 105 berapa gitu Iya Itunya Dari The Bagogo Jadi kayak mana sama ketua Boris Bokir Loh-loh-loh gak bahaya tau Oh orang apaan sih Ini lagi rame sih Iya gue liat gue juga nonton tadi Jadi orang-orang tuh pada baper Yang baper tuh orang-orang bukan kita berdua Iya jadi orang-orang gue liat Iya Tapi lu gimana? Pada nyoblangin gitu kan Kayak Ibu sama Siapa sih manggilnya mereka ketua Boris Ketua Boris Ketua Boris gitu-gitu kan Ya gue iya kan konten kan Mungkin karena di konten vibe-nya enak Ketawa-ketawa barbar-bar-bar gitu Iya Dan gue kan sama-sama Sunda gitu Jadi kayak lucu aja gitu Itu nyoblang Cocok lu orang-orang Boris Nah lah lah netizen juga Enggak gak cocok Makanya gue mau ngasih tau yang cocok lu sama siapa Siapa? Mahmat Al-Khathiri Udah ketemu lagi ya kok? Mahmat udah pernah ketemu Udah pernah ketemu kan? Nah itu mantep Lu suka gigit katanya Tapi gue suka digigit lagi Wah Waduh Iya kalau Mahmat ya memang suka gigit Kaki tapi dia Kaki Sumpah lu jangan ketawa Dia kalau gemes gitu Lucu banget Makanya lu pake boot Kalo ketemu dia Aduh kenapa Mahmat ya Lu pernah di Sport 77 kan? Iya kan sama Mahmat kan? Iya Sport 77 bukan? Oh iya iya bener-bener Yang dua orang hostnya Iya 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 bener-bener Lupa 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 Lu suka ngelupain kenangan ya? Asli lupa banget Habis ini lupa kayaknya Lu ingatan lu 3 detik kayak ikan Sumpah apa? Kayak ikan Ikan tuh 3 detik tau Dia makanya dia begitu tuh Ya tadi gue mau main Ini sih ini dah Ini ngapain tuh gue? Ikan tuh gitu sama kayaknya Kayak kemarin tuh lagi Aku kan punya pacar kemarin ya Kemarin tapi udah lama Terus kayak Pacarnya keberapa tuh? Wah gak tau lagi Terus dia nanya Kita kan kemarin ini nonton ini Gue tuh takut salah jawab Nonton apa? Aduh gue nonton sama siapa ya gitu Takutnya sama yang lain nontonnya gitu kan Gue pernah nonton ini Tapi sama siapa ya gitu Lu player kayaknya Enggak gak player Iya lah Lu sampe ragu jawab buat Eh gue nonton sama siapa Kan mantan gue kan banyak Tapi gak Gak sewaktu Jawab 21 ada mantan lu Enggak Terus sampe lu mikir Ini yang gue nonton sama siapa Gue takut salah jawab Ini aku nonton sama Suria Misalnya gitu Iya itu Jadi kayak lupa Gak tau kenangan-kenangan Sama orang tuh lupa Kenapa bisa jadi begitu? Gak tau Lu bisa dah Iya makanya Bahaya Ingat-ingat ini PWK ya Nama acaranya ya Ini gue pras teguh Pras teguh Pras teguh Oke Yang gondrong pras teguh Gondrong pras teguh Gitu Jangan ntar lu ketemu Stevie Item lu Pras teguh Pas ketemu gue lu bilang Keanu gitu Jangan Uwas neng-neng-neng-neng-neng-ngomongin gue Keanu Gasar-gasar Oma Tinaja Mamat masih sering DM Ah tuh kan baru Ngomongin Mamat Tuh Emang dia pernah DM Enggak Gak pernah Gak pernah Jangan fitnah Gak pernah Katanya dia telpon langsung Langsung Kata dia gitu On the spot Gak pernah DM Kak Mamat Lu kayaknya dimana-mana Kalau podcast sama cowok Dicama comblangin dah Enggak Ini sama Mamat juga orang sampe tau Lu kayak dicomblangin ya Enggak lah Kalau gue mah Orang udah tau istri gue Ai, Kori Gak ada gue becana-becana gini Cuma Serius Geser Teh, jelasin makna tato-tatonya dong Oh iya, gue belum nanya Kalau yang itu tadi tuh Yang tribal Tribal itu kan Tribal? Enggak dong Apa itu? Nama Itu ada logo Sampurna lagi Oh iya, bener Bener, bener, bener Bener, bener, bener Bener, bener Bener, bener Bener, bener Ini nama gue Gak sudah lama Itu nama lo Nama belakang gue Yuliana Yuliana Iya, terus di leher tuh Ada kayak quotes Di leher? Iya Coba Ada quotes Wih, 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 wih Wih, kan lo tinggal begini Lo tinggal begini Kenapa lo harus begini? Aku kayak aurat banget gitu Lalu tau Lalu tau Quote apa, quote apa? Dream, believe, and make it happen Si paling memotivasi kan Gokil Disini lo bikin Di punuk lo Punuk, ya Kalau gendut tuh Di itebel tuh Itu tuh Gue juga ada disini nih Panas-panasan nih Bener Gue ada gemini Gue bikin disini lo Gue gemini Gemini Ada apa sih? Ada apa sih? Gue cuma bilang waduh dong Lo apa emang? Taurus Waduh! Wah, gak mau gue ditanduk Keras banget Keras banget Gila Terus Apalagi Ini kan udah tadi Sama seseorang Ya, ini Gue gak tau lagi ini Kenapa ya gue bikin Kayak Abis standing gitu Kan gue abis juara 2016 tuh Terus kayak pengen bikin tattoo Apa ya? Makna bulu itu apa? Bulu aja Gak tau Feder aja Kayak suka aja Sama bro Orang tuh gue pusing Kalau orang nanyain Apa artinya? Apa makna tattoo? Emang suka aja seni Kayak ini nih Ini Gak tau gue Sunset kan itu Sunset ini Terus orang Ini apa? Tai burung Ya, ngapain lagi Yang lo nanya Sunset Wailah Anak-anak sunset nih Seja banget nih Anak senjata Ini diamond artinya apa? Ini mah es krim Benar Belum deh Endorse udah gue bikin loh Belum kan Tatonya belum abis Oh, belum abis Masih banyak tattoo Di sini Ada bunga sakura Karena gue suka Ke Jepang-Jepangan Terus Eh udah deh Eh ini sini Telinga ada lo Nah, kalau telinga bisa dilihat dong Giniin Gak tau masih ada apa Oh iya ada Ada gak? Wah udah gak? Iya Itu udah jantung Udah gak hati Itu udah jantung Udah retak hatinya ya Udah retak hatinya ya Ya itulah pokoknya Itu gak sakit ya kecil gitu dong Gak berisik 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 doang? Iya berisik doang Terus apa lagi? Gak ada lagi? Udah Di kaki? Di paha? Gak ada kayaknya Di pinggul? Gue tuh lagi inget-inget lagi Gak ada sih udah Gak ada? Di punggung? Gak ada Oke Mau niat nambah apa lagi? Banyak Di mana rencana terdekat? Pengennya tuh dikaya dipantat kesini gitu Terus kayak Apa? Nimbul ke celana gitu Kayak Keliat gitu Pikungnya tuh gitu Cuman Cuman gue mikirnya Nanti deh gitu Kayak seksi banget Kamar muka gue Jadi pas lo jalan Gini Bagus Aduh Ya Allah Kayola Target pensiun di umur berapa? Dan setelah pensiun Apakah mau jadi pelatih voli Atau Dugem terus? Wah Dugem lah Waduh Dugem lah Gampang banget lagi jawabnya Gampang banget lagi jawabnya Selamat ya Selamat ya Dia mau dugem teman-teman Oke Pensiun umur berapa ya? 32 kali 32 ya? Bentar lagi nih Ya Memang gak pengen lama-lama Udah sakit-sakit badannya soalnya Jadi pelatih? Gitu Gak Gue galak kalo jadi pelatih Bagus lah Kan lebih bisa membentuk tim ya Bener Katanya Tapi Tapi musuh lu adalah pemain jago Iya bener Makanya Kayak lu tuh Iya kan Kalo jadi pelatih lu akan bertemu lagi Iya kan Yang seperti lu Iya makanya Bahaya tuh Nggak mau jadi pelatih Udah bentrok aja kalo udah kayak gitu Nggak Udah lah lu jadi artis aja lah Main film Gitu bagus Ya pengennya gitu sih Udah ada tawaran? Nggak ada Tawarin dong Ada ntar lagi Ada ntar lagi Mari kita bikin berita lagi ya teman-teman Eh keren tau PWK Ini jangan salah lu Iya Emang siapa bilang Yola mau Mau main film Buat produser-produser PH PH semuanya Silahkan Dia mau Film apa lu pengennya? Apa aja gak sih? Kelapa aja? Asal jangan yang Porno-porno Iya kan? Iya dong Kalau seandainya ada Tapi bayarannya gokil Enggak Misal lu jadi Catwoman kocak itu Enggak Gimana kalau Catwoman kocak? Iya misalnya kan lu Catwoman Go Lu nonton dimana itu bang? Kayak gitu-gitu tuh Superhero kocak tuh ada Kalau yang porno-porno gak mau Enggak lah Romantis atau action? Action kali ya Rame Lu suka action? Romantis tuh kayak Gue kan Si bisa ekspresi Mungkin kalau dilatih bisa kali ya Kayak Pura-pura Nangis Pura-pura bahagia Mas Kamu gitu mas? Iya kan? Gak bisa Gak bisa lu ya? Lu jiwa cowok lu Tinggi juga nih ya? Wah Gak tau deh Emang itu cowok ya? Eh bukan cowok sih Maksudnya jiwa Petarung Petarung Lu berantem sama cowok pernah gak? Enggak dah Enggak 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 Nonjok cowok Enggak Nah itu Kalau misalnya lagi berantem Gue gak bisa nonjok balik Gue defense Orangnya Gak pengen menyakiti orang Gitu Padahal bisa Lu pengen nonjok balik bisa Cuman Gak mau Bukan gak mau Gak bisa Mau Tapi gak bisa Gitu Cocok tau badan lu jadi Atlet UFC gitu Iya MMA ya Iya Kiting-kiting tuh Ngonceng banget tuh Lafina aja tuh Badan sekecil itu tuh Nyekek gue Enak 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 Geser Derita jadi cewek jangkung Apa T Susah cari cowok Gak tadi udah dijawab ya Enggak juga ya Kalau sekarang Enggak Karena banyak sekali Yang malu sama aku Enggak juga Kalau sekarang Soalnya gak insecure akunya Kalau dulu kayak Kalau jalan tuh gini Gitu Malu Lu sempet meneduk gitu Iya Biar agak pendekan Iya Bocak banget Kayak direk lu jadinya Beritanya Susah cari celana jeans panjang Karena pasti Matung Terus Susah Cari sepatu cewek Karena ada ukuran Kaki gue 2 Iya betul Kaki gue 3 Wow Pendek 1 Ukurannya Ukurannya 4 4 Wah Gede banget Gila 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 Oh iya Gue merasa udah paling gede nih 4 2 Gue Masih ada 4 4 Cari sepatu susah Susah Sepatu cewek ya Kalau sepatu cowok banyak Kalau celana bikin dong Jadinya Sering Sekarang celana tuh kayak Ada satu brand yang Ini cocok nih Cilananya panjang Pas di gue Nah gue boleh disitu mulu Jadi akhirnya gitu Jadi bukannya Bukan pengen Emang pengen disitu Enggak karena Emang ukurannya pas di gue Gitu Susah Sumpah susah Lu Susah nyari celana Karena pendekan Gue kepanjakan Sumpah Mana ada celana yang gak gue potong Coba Ini gue beliin Yang lain Begini Tapi kan masih bisa dipotong Iya sih Kalau gue kan masa ditambal Gak lu coba Ditambal Makanya gue pake bajunya Yang gini-gini Minim-minim Ya kan sekalian pendek aja Gitu Emang baju-baju yang gak minim-minim Gak ada Gak ada Ada sih Cuman kayak bisa dihitung Gitu Bagus lah Suka gue Sering-sering posting ya Oke share Dari Ikhwanda Sejahil apa Kak Yola Waktu sekolah dulu Atau pernah ngalamin Kejadian absurd gak Waktu sekolah Ini SMP ya Soalnya SMA Gue udah gak pernah sekolah Kayaknya Jail Jail tuh Jail sih Cuman kayak gak Jail banget Ke orang-orang Cuman yang Gitu lah Jail aja Gitu Contoh Iya suka Biasa-biasa aja Gak parah gitu ya Tapi aku tuh Jailnya tuh kayak cowok Kayak ini In rock Temen Iya Bener Makanya kayak aneh kan Narik ininya Bra-nya Enggak dong Tapi bisa jago sih gue Kayak Gue sih yang jago Wah masa sih Aduh kita Enggak lah Enggak lah Enggak bisa dilawan dia Membalas terus Kalau itu Aku jailnya sekarang Kayak gitu Kayak ke temen-temen Volley Tapi kan kalau abis Apa Abis Ganti baju kan Pake bra biasa kan Terus gue giniin Cabut-cabut Ah kayo lah Gitu-gitu semua Oh kalau sandi-tanding itu Gak pake bra biasa ya Enggak pake sport bra dong Kalau pake bra biasa Gandul-gandul Keluar deh Apaan sih Ini ya Allah Geser Eh bentar Yang tadi deh SMA lu pernah pacaran gak? Pernah lah Pake lah lagi Pernah Iya maksudnya lu kan secuek ini ya Gimana cowok ya Deketin lu ya Atau lu yang biasanya Kalau sudah ketemu satu cowok yang Ah sayang Enggak 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 tau Iya Kayaknya kayak gitu Iya kayaknya pasti Dia mah di luar Ketemu cowoknya Enggak Enggak Itu makanya putus terus sama cowok tuh Gara-gara guenya cuek Lu cuek? Iya Lu tuh maunya gimana sih? Makanya gue juga gak tau Enggak tau Kayak cuek aja gitu Kayak Gak pernah Ngecekin Telepon-teleponan gak suka? Suka Telepon-teleponan suka Tapi gak di Apa ya Kalau misalnya banyak orang Gak bisa gue Kan ada orang yang lagi Mau ngapain juga Tetep video call Atau tetep telepon Gue gak bisa Gitu Iya kalau Kalau ada waktunya di rumah Gitu Tapi tuh Kalau gue di rumah juga Gue kayak nonton Lu kan suka nonton anime kan Gue nonton anime Ya lupa juga Jadinya kayak bisa Seharian hilang Terus Lu kemana sih seharian hilang? Gitu Nonton anime Gitu Cukup bingung ya Dengan nolah ini Makanya Betul ya Ayo cowok-cowok Silahkan Jangan pada takut pasti Dicuakin Momen terlucu Saat turnamen volley Apa ya Gak lucu sih Lucu Tapi kayak Lu pernah nyemes Tas keluar pipis gak? Gimana? 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 Kan ya lu Lu ngeden Ngompol gitu Ngompol gitu Gak pernah ya? Gak tau sih Temen gue waktu itu ada Gue gak pernah ngecek lagi Iya anjir Rampai ngompol Gue nyemes Kata dia Ya kan mungkin Karena ngeden ya Gak ada begitu-gitu ya? Gak Apa yang terlucu? Yang Apa ya? Biasa aja ya? Lagi-lagi latihan fisik Tapi ini lucu Tapi tuh ya Karena cedera kan Gitu Kayak temen aku tuh Kan kita tuh Kalau latihan fisik ada Loncat gawang gitu kan Semeter Atau gak 90 cm Kita loncat itu Terus Si temen aku tuh Kesandung gitu Terus Dia Kayak landingnya gini Tapi cewek Itu tuh sakit gak? Sakit Orang bengkak Kampai bengkak Kok itunya Kampai tebel Iya kan lucu kan Gitu loh Tapi tuh kasihan Ngerti gak? Itu lucu banget Tapi kasihan Kalau cowok kan itu Berasa meninggal kan Kalau cewek Kenapa? Apa lututnya? Angkelnya gitu Kok bisa sakit sih? Yolah Kok bisa sakit sih Yolah Enak lah Wow Kalau cowok kan kita punya Apa ya Salak-salak tuh Kita kan punya Salak-salak dua tuh Itu kalau kesentuh dikit tuh Iya kan Ini Ya kan ini Jatuhnya Buk gitu Bukan gini Tapi gini Ngerti gak lu? Aduh sakit banget Itu jadi bengkak Kita tuh kayak Lutut gitu kan Kan gak tau cedera apa Lutut apa Enggak ini Wah Kenapa ketawa Tapi kasihan gitu Sumpah Sampai sekarang Katanya bengkaknya Bengkak 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 Wah itu Lucu Tapi kayak Kayak apa ya Sedih juga Iya sir Astro Finazam Ada pernah Ada pernah ada Weh no Weh Belajar nulis dulu Ada pernah ada Ada pernah ada Ada pernah ada Cerita mistis ada Pas lagi ada Lagi men Tarkam Lu pernah men Tarkam? Jarang sih Pernah tapi jarang Lu ngambil-ngambil Tarkam gitu? Kalau Kalau Sama temen yang Dekat Diajakin Iya Kalau ini gak Karena Takut Soalnya kan Tarkam tuh Jauh-jauh banget Tempatnya kan Kayak bener-bener Di ujung dunia gitu Kayak gak nyampe-nyampe Nih kita nih Betul Terus gue tuh Kayak cewek gitu Kalau pergi sendiri-sendirian Takut gitu Lagi ada daerah-daerah begitu Iya Gue tuh pernah Takutnya itu aja sih Kampung Bini gue Gue pernah liat tuh Dimana? Lima jam dari Padang Di daerah Lintau Terus ada Voli Iya Banyak-banyak Jauh banget lu pernah Paling jauh kemana lu? Ke Halmahera Halmahera Wow Apa Ambon ya? Eh Tengate Iya-iya Timur situ Wow Kalau gitu-gitu Berapa lama lu disitu? Kalau yang kemarin itu Karena kan jauh Terus gak mungkin pulang pergi kan Turnamennya tuh Kayak semingguan Jadi aku stay disana Seminggu Seminggu? Seru tapi Seru-seru Karena kan aku Belum pernah ke timur ya Kayak itu Pertama kali aku kesana Terus seru Seru banget Gue juga belum pernah lagi Mama teh ajakin aku Janjinya mau ke fuck-fuck Ya kan Biar tau aku gudang persenjatan kau dimana Geser Alvin Kalau nanti udah punya anak Sudah punya bro Apakah mau diarahkan ke voli Atau terserah anaknya aja? Nah kan lu udah punya nih Lu pernah Ajarin anak lu Enggak Dia hobi apa nih Umur 5 tahun? Hobinya main wayang Wayang Serius dong Serius Barong Terus kayak leak Kayak apa sih Yang dari Bali tuh Yang hantu-hantu dari Bali Yang gini-gini gitu kan Yang gede Main itu dia Oh main itu dia Gue gak tau dia mistis banget Emang Anak gue mistis banget Itu jajarin bapaknya atau gimana? Enggak ngerti Enggak Bapaknya juga enggak Yang gitu-gitu banget Enggak Cuman nonton wayang Bapaknya nonton Cuman gak yang main wayang Ngerti gak lu? Dia umur 5 tahun Dia suka tari topeng Asli mistis banget anak gue Sumpah Gue aja kaget Wah ntar lagi yang suka Kayak di tiktok-tiktok Ada yang Tiba-tiba Iya bisa jadi Lu support gak begitu anak lu? Suka-suka Kalau dia Kerasukan-kerasukan gitu Jangan dong Kerasukannya jangan dong Buat kayak nari seni gitu lu suka? Iya seni tradisional juga Kan Indonesia banget Anak gue nasionalis kan Daripada Kayak emaknya kan anime banget Jepang banget nih emaknya gitu kan Anak gue Indonesia banget gitu Gua support Oke Gitu Seminggu ketemu lu terus? Ada? Ada Ada Cuman kalau misalnya Kayak gue lagi tanding gak bisa Paling dia yang nyamperin ke Jakarta kemarin Kayak gitu Nontonin lu Nonton Sama liat lagi latihan Gitu-gitu Sambil nari gak dia? Iya 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 Serius Serius Dia tuh bawa topeng Dia bawa topeng Bawa topeng dia? Bawa topeng Tau kan topeng yang buat tari-tari gitu Iya Dia bawa kayak gitu Wow Jadi itu Anak-anak pada main tembak-tembakan Dia pake topeng Kabur anak-anak yang lain Karena takut kan Topengnya serem Iya Itu anak gue Turunan lu tuh Mungkin Aneh ya Geser Pas lagi servis Pernah ada kejadian Kena pala temen Atau sengaja smash muka musuh Gara-gara ngeselin aja mukanya Atau Ada ceritain Panjang banget Tadi udah dibilangin ya Dia seneng ngincer muka orang Iya Iya seneng Tapi kalau servis gak pernah sih Cuman kalau temen aku Servis pernah lucu Kenapa dia? Lagi tanding Tapi gak nyampe Net Hah? Itu Itu malu ya? Harusnya ya? Malu harusnya Cuman gak tau ya Dia nyampe lu apa enggak Gak cuman kayak Kita kayak Mana nih bolanya Kagak nyebrang Wah kebawah Nye-ngolong Wah bisa Padahal udah jadi atlet gitu Iya Kocak gitu Nyemes kena muka Sengaja Sengaja dong Seneng banget Jahat tuh ya? Iya jahat banget lagi Tapi gue juga suka Suka kena muka Terlunya? Tapi gue Kalau gue kena mukanya Waktu sparring sama cowok Sekalian kan Kalo sparring sama cowok? Iya Kalau kita kan Kalo sparring sama cowok Kalau sama cewek lagi Gak ini dong Iya Kalo timnas gitu-gitu sama cowok Terus kena muka gue Kayak langsung abu-abu gitu Gitu Diganti langsung Negara yang paling sulit lu kalahin Apa? Di Asia Tenggara ini Thailand sama Vietnam Thailand ya? Vietnam tuh kita kayak Gini banget sama Vietnam Thailand tuh mungkin Itu cowok semua Kayaknya bro Kayaknya cowok semua itu Mungkin ya Gak tau ya Thailand jago-jago ya berarti ya? Dia udah di dunia Udah di liga dunia Kita mau masuk situ aja Susah Kenapa? Kemarin itu Yang FVC kemarin itu Dia kualifikasi Untuk masuk liga teratas Volley Si VNL ini Nah si Thailand tuh Udah di VNL kan Kita tuh mau masuk ke sana Jadi di FVC juara Kalau juara masuk ke FIVB Challenge Kalau FIVB Challenge menang Baru masuk VNL Oh banyak juga ya? Iya banyak Nah si Thailand tuh udah di sana Terus kayak Ya udah mau gimana? Apa yang bikin Indonesia Gak bisa sampai situ? Mungkin Apa ya? Kayak rotasi pemain Kalau Thailand kan Dia di kontrak Sama tim Nas gitu 5 tahun Pemainnya itu-itu aja Jadi kayak Kalau volley kan Kita harus Ini Harus apa ya Kemistrinya harus Dapet banget Dapet gitu Makanya kalau Karena kita gak main sendiri Kalau basket kan Meskipun dia tim Dia masih bisa bawa bola sendiri kan Kalau kita kan gak bisa Satu bagi satu gitu loh Nah kalau misalkan Kayak Sekali ini dirombak Ini dirombak Ini dirombak Iya Kosong lagi Kosong lagi gitu Mulai lagi dari nol gitu kan Lu juara gak di arak-arak Yang mana? Yang mana? Yang terakhir lu juara itu? Enggak gue gak pernah juara Yang juara 2 Itu silver kan? Ngapain di arak silver Enggak ada di Ke istana Orang yang cowok aja Dapet emas Kagak di arak Biasa aja Itu cabor Cabor tertentu aja Yang bisa kayak gitu Soalnya kan kalian juga Suka nonton Cabor itu Enggak gue suka nontonin Volley 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 yang cewek Cewek Cowok kurang coba Cewek suka Padahal yang prestasi cowok loh Gak apa-apa gue tetap cewek Gak apa-apa Lo sedih gak sih? Begitu? Enggak sih Kenapa? Kenapa masih sedih? Yaudah Lo masih sedih? Emang apa? Cuman padahal cemburu aja Iya ada perasaan gitu ya Tapi gak sedih Ngapain sedih Iya Sorry gue ralat cemburu Iya cemburu Oke Kak Spil Kriteria calon suami Mau memaksakan diri Meskipun pendek Waduh Masih tinggi jam gadang bro Lihat itu dia Dia ngukur badannya sama jam gadang Kriteria Harus atlin? Enggak juga Harus mapan Oh sudah pasti Mapan itu kan Tidak berbentuk materi Mapan dalam sikap Mapan dalam segalanya Jadi cowok lah gitu Soalnya gue tuh Sifatnya alpha banget nih Gue harus dapet Yang bisa ngatur gue Gitu Jangan Gak etis doang Kalau gue Kayaknya gak ada Bisa ngatur lu deh Ada Percaya deh ada Meskipun gak ada Belum ada Tapi percaya deh ada Meskipun belum ketemu Ada-ada Dengan orang keras kayak lu tuh Kamu jangan gini-gini Gue lu atur-atur Iya lagi gue kayak gitu Nah itu dia Sama bro Iya makanya Harus ada yang Bisa bikin gue Gini Ngerti gak? Gini Gimana Tekuk lutut Kalau cowoknya Lu bikin gini kan Iya lah Kalau gini Gue PR Do 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 Lo pasti ada lah ya Someday pasti lu akan Bertemu dengan Seseorang itu Yang bisa mengatur lu Kayaknya Pak Jokowi Ya maksudnya Yang tegas gitu ya Berarti Pak Prabowo Pak Prabowo sih Pak Prabowo ya Iya lu tuh gak bisa yang Umurnya terlalu jauh sama lu Terlalu deket sama lu Itu kayaknya ya Mantan gue kemarin Seumuran sama gue Mantan suami gue Itu Duh 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 Iya kayak banteng ketemu Ih Taurus lagi sama dia Banteng ketemu Sama-sama Taurus Iya Udah rame aja pokoknya Berapa tahun Yang sama suami Nikahnya Tiga tahun Tiga tahun cerai? Iya Lu yang pasti minta cerai? Iya Tuh kan Yakin gue begini-gini Takut gue bro Gue cerai kan Lu jangan sayang Lu jangan sayang Iya makanya Makanya aku tuh gak mau jadi alpha Karena aku bisa seenaknya Gitu Tapi lu pernah Putus dan patah hati gak? Pernah dong Tapi itu lagi bocil Iya yang sekarang-sekarang ini udah bodoh amat Sekarang-sekarang Enggak Ya udah bodoh amat Waktu lagi bocil Nangis Drama Iya pastilah Mau sekeras apapun lu Apalagi percintaan-percintaan SMA Begitu-gitu Iya itu lagi SMA Sekarang udah Lagi PGI lu Iya Gue bisa nemuin yang lebih Enggak juga sih Iya lah Enggak Pasti ada kepikiran sedikit gitu kan Enggak Sampai sekarang kan gue gak ada pacar Ya justru karena gak ada pacar Lu banyak pilihan Enggak Koreng Koreng juga Tidak ada Adam di dunia ini Iya lah Terlalu banyak milih lu Yola Enggak Iya Mau coba Coba-coba karena terpaksa Eh coba aja dulu Tuh kan kakak masuk Iya kan Iya kan Iya bener Iya ajalah biar cepet Padahal mah gak gitu Gimana-gimana Yang gimana Iya biar nemu gitu Iya Gue coba membuka Kan gue tuh Kalau kemarin tuh Sama atlet mulu kan Sekarang membuka hati Untuk Sama atlet mulu Iya Mantan gue banyak atlet gitu Oh basket atau apa Basket sama volley Bola gak? Gue gak pernah Suka bola? Gak pernah Gak ngerti soalnya Ada pernah dekat Cuman gak pacaran Mantan suami Badminton Jadi atlet Mantan suami atlet juga? Oh badminton Badminton Pacar-pacar pernah basket? Basket Bola gak pernah? Bola gak pernah Kakinya bau bukan? Gak dong Emang belum aja gitu Tapi pernah Deket sama anak bola pernah Cuman gak yang pacaran gitu Abis dulu mana tuh basket atau Volley? Basket sih kayaknya Enggak gak mau Gak mau Takut Gak mau Volley aja volley Iya volley Volley? Volley Ah udah nyebut basket Volley Volley Bestasi tertinggi Selama jadi atlet volley Kak Dan bagaimana Apresiasi dari Kementerian Olahraga Jika mendapatkan Medali Atau kejuaraan Prestasi tertinggi Itu kemarin Yang 2017 Kita silver Sama kemarin Yang FVC Kita runner up Itu prestasi Tertinggi kita Di timnas ya Kalau Di proliga Si Ya juara 1 Satu lah tertinggi kan 2015 2016 Sama 2022 Juara 1 Terus Kalau apresiasi dari Kementerian Olahraga Sekarang lebih oke sih Dari pada Jaman dulu Kayak sekarang Kemarin Kita Aku kemarin terakhir Seagames itu Dapat perunggu Kita bonus tuh 100 juta Berapa gitu 100 juta 100 juta Satu tim? Enggak satu orang Satu orang? Banyak dong duit lu Ya Ya Alhamdulillah Ya Bersyukur Bersyukur Alhamdulillah Banyak itu ya Ada berapa Berapa orang Satu tim? 18 Banyak ya Kalau yang perorangan Satu emas 500 juta Bayangkan Kalau medalinya ada 3 Udah 1,5 M Dia kantongi Kita Kita mah Apa tuh Cuman 100 juta Dibagi lagi Enggak Tidak apa-apa Tidak apa-apa Itu namanya Tapi benar Itu namanya Fakta Tapi benar Kita lebih Ningkat lah Lebih dihargain Sama pemerintah 100 juta Lu beli apa aja tuh Kemarin? Banyak Rumah Lu beli rumah? Ya Kemarin Enggak sih Beli rumah udah lama Beli apa ya Udah lama Apa orang nanya Duit 100 jutanya 100 jutanya Ditabung lah Ditabung Oke Geser Pernah ribut sama Pemain Rebut apa ribut? Ribut ini Ribut Ribut sesama pemain Volley gak gara-gara Rebutin apa gitu Pernah Rebutin cowok Wow Gimana tuh? Ya gitu Ceritanya Siapa duluan yang suka Sama cowok itu? Yang si cowoknya Siapa duluan yang deket ke cowok itu? Temen gue Terus lu Salih Valentino Rossi nih? Enggak dong Cowoknya agak gini sedikit gitu Terus berantem deh Terus kayak gue Kenapa? Gak ada yang bercanda Cowoknya ganteng menurut lu? Ini Ini Aku ke ngareng doang Ganteng Mantan suami gue Ini ceritanya temen aku Lucu Berantem lu? Tanyakan gak? Enggak dong Diam-diaman dong Kalau Cey berantemnya Terus kayak Maaf ya Satu tim Siapa yang minta maaf? Gue Oh lu Lu berani minta maaf dulu nih? Berani Tapi meskipun gue ngerasanya gue gak salah Tapi Daripada Diam-diaman gini Iya Daripada diam-diaman Betul Bukan karena apa-apa gitu Iya Gak peduli gue Mau gue salah mau gak gitu Benar Sebenernya gitu Dalam hati gue ya Gue minta maaf Sudah seneng kan Lu Smash itu Tunggu tangan dong buat Yola hari ini temen-temen Terima kasih Yola Terima kasih Bang Tras Gue sehat selalu Semakin tinggi badannya Dan karirnya Jangan-jangan Karirnya aja Iya Gue juga ada Adia Apa tuh? Baju Pake buat Ini buat pergi-pergi Gak cocok sama lo Biar gak masuk angin ya? Iya betul Pake baju ini masuk angin Ini buat tidur juga boleh Oke Tidur gue gak pernah pake baju Apa? Tidur gak pernah pake baju Apa? Gue juga loh Terima kasih ya Gue juga loh Kalau ingin pake AC Gue tuh Buka baju Gue Sama kita ya Oke terima kasih ya Yola Sudah datang kesini Hari ini lu sibuk banget Katanya mau podcast lagi ya? Iya Betul Siapkan tenaga buat menjawab ya Betul Temen-temen Jangan lupa subscribe Like dan share Comment siapa lagi yang harus kita undang Ini Yola sudah kita undang kesini Terima kasih sampai bertemu di PWK Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh